Cek 1, 2, 3. Video berikut merupakan recorded lecture atau rekaman perkuliahan untuk kelas Statistical Inferensi atau Inferential Statistics di program studi Sistem Informasi. Video ini tidak termasuk dalam video pembelajaran berseri yang dihasilkan oleh channel Youtube Indonesia Belajar. Di sini saya menggunakan channel Indonesia Belajar sebagai media untuk mendistribusikan video ini ke mahasiswa didik di kelas saya. Ini dilakukan sebagai respon terhadap pengurangan aktivitas belajar mengajar secara fisik di lingkungan kampus. Semoga recorded lecture ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menggantikan sesi perkuliahan konvensional. Nah di sini saya akan coba mulai sesi perkuliahan kita. Materinya melanjutkan dari materi bahasan yang dibahas pada sesi perkuliahan konvensional sebelumnya. Topiknya masih terkait dengan confidence interval. Jadi kita masih berada di bab 6 saat ini. Tetapi kali ini kita melangkah ke subbab 6.3. Di sini kita akan belajar terkait confidence interval untuk population proportions. Atau confidence interval for population proportions. Point estimate for a population proportion. Nah di sini probability of success in a single trial of a binomial experiment is P. Nah untuk subbab 6.3 ini konteks distribusinya adalah distribusi binomial atau binomial distributions. Nah seperti kita ketahui, kalau kita berbicara mengenai binomial distributions itu pasti nanti ada P dan Q. Ya di mana P adalah probability untuk sukses dan Q nanti merupakan probability untuk gagal. Kita berbicara mengenai P dulu ya. This probability is a population proportion. Nah P dan Q itu merupakan data yang diperoleh dari populasi. In this section, we will learn how to estimate a population proportion P using confidence interval. Nah di sini kita akan belajar bagaimana sih mengestimasi atau mempenebak atau memprediksi P dan Q nantinya untuk population proportion berdasarkan data sampel yang kita miliki. As with confidence interval for mu, we will start with a point estimate. Jadi mirip ya dengan sesi-sesi sebelumnya di mana kita mencoba untuk mengekstimasi nilai mu. Tetapi di sini kita mencoba mengekstimasi nilai P. Nah point estimate untuk kasus kita kali ini adalah The point estimate for P or the population of success is given by the proportion of successes in a sample and is denoted by P hat. Ini dibacanya sebagai P hat. Jadi P dengan tanda caping ini dibaca sebagai P hat. Nah penanda hat atau penanda caping ini cukup umum digunakan dalam dunia statistik untuk menggambarkan atau untuk merepresentasikan estimasi ataupun prediksi. Jadi kalau di sini ada P hat ini berarti estimasi atau prediksi untuk P. Nah rumusnya adalah ya X. X berarti jumlah kesuksesan dari sampel kita lalu dibagi dengan N yaitu ruang sampelnya atau sampel size-nya. Where X is the number of success in the sample and N is the sample size. X adalah jumlah sukses di dalam sampel kita dan N adalah ukuran dari sampel yang kita miliki. Berikutnya, The point estimate for the population proportion of failure is Nah kalau sudah dapat P hat-nya kita bisa mengestimasi Q hat-nya ya atau proporsi untuk failure-nya. Ya caranya tinggal 1 dikurangi dengan P hat saja. The symbol P hat and Q hat are right as P hat and Q hat. Ya jadi cara bacanya P hat dan Q hat. Oke seperti itu. Ada yang terlompat kayaknya. Oke. Ini yang terlompat tadi. Nah untuk lebih jelasnya kita akan coba lihat contoh berikut ini. Ya di contoh ini. Jadi dari survei yang kita lakukan terhadap seribu remaja di US ya kita menemui bahwa ada 372 orang yang menyatakan bahwa mereka memiliki smartphone. Find a point estimate for the population proportion of US teens who own smartphone. Nah di sini kita diminta untuk mencari point estimate untuk population proportions dari remaja di US yang memiliki smartphone. Nah langkahnya adalah ya kita tahu bahwa jumlah sampelnya atau sampel size-nya adalah seribu dan X ini merepresentasikan nilai suksesnya atau nilai di mana remaja di US itu memiliki smartphone ya yaitu 372. maka P hat yang akan kita gunakan sebagai point of estimate atau point estimate disini kita dapat peroleh dengan cara ya X dibagi dengan N. 372 dibagi dengan seribu hasilnya adalah 0,372 atau kita juga bisa bilang ini sebagai 37,2%. The point estimate for the population proportion of US teens who own smartphones is 37,2%. Ini adalah point estimate-nya. Nah berikutnya kita akan coba melihat confidence interval-nya. ya jadi langkah pertama adalah kita cari tahu dulu point estimate-nya. Langkah kedua kita mulai berbicara mengenai confidence interval. Constructing a confidence interval for a population proportion P is similar to constructing a confidence interval for a population mean. We start with a point estimate and calculate a margin of error. Jadi langkahnya mirip ya dengan waktu kita me-estimasi population mean. Setelah kita dapat point estimate-nya, berikutnya kita cari margin of error-nya. Confidence interval for a population proportion P is, ya jadi ini juga sama persis sebenarnya guys. Yang membedakan adalah kalau di supab sebelumnya, point estimate-nya berupa mean atau mu, ya. Dan margin of error-nya adalah margin of error dari si mu tadi. Oke. Nah disini adalah cara untuk mencari margin of error atau E terhadap si P-nya. Margin of error-nya bisa kita peroleh dengan cara, ya kita cari dulu critical value dari confidence interval-nya, ya. Atau ZC disini, lalu dikalikan dengan akar dari P hat, dikali Q hat, lalu dibagi dengan N. The probability that confidence interval contains P is C, ya. Jadi confidence interval di mana, the probability that confidence interval contains P is C. Jadi nilai C-nya ini merupakan confidence interval di mana terdapat probability yang mendapatkan P tadi, ya. Assuming that estimation process is repeated a large number of times, ya. Dengan asumsi bahwa eksperimen-nya dilakukan dengan menggunakan angka yang cukup besar di sini. Nah ini guidelines keseluruhannya, ya. Jadi langkah pertama yang jelas adalah dari sample statistiknya, kita cari dulu nilai N-nya atau sample size-nya, ya, lalu kita juga cari nilai X-nya, ya nilai X di sini berbicara mengenai jumlah suksesnya. Oke. Lalu step kedua, kita mulai mencari yang namanya point estimate, ya atau P hat-nya di sini. Nah P hat di sini bisa kita dapatkan dengan cara X-nya dibagi dengan N. Langkah berikutnya adalah, nah ini juga kunci penting, ya. Kita untuk melakukan estimasi, pasti butuh untuk mengandalkan yang namanya normal distributions. Nah, agar kita bisa melakukan estimasi dengan normal distributions, maka ada syaratnya di sini. Syaratnya adalah nilai perkalian antara N dengan P hat-nya, serta nilai perkalian antara N dengan Q hat-nya, itu minimal harus 5. Ya, 5 ke atas, dan tidak boleh lebih kecil dari 5. Nah, kalau syarat ini sudah terpenuhi, ya, maka di sini kita bisa menggunakan confidence level-nya, ya, untuk mencari critical value atau ZC-nya. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan teknologi, ya, dalam hal ini, atau untuk kelas ini kita bisa memanfaatkan SciPy. Nah, setelah kita memperoleh ZC, langkah berikutnya adalah kita akan coba cari margin of error-nya, ya, dengan rumus ZC dikalikan akar kuadrat dari P hat dikali Q hat lalu dibagi dengan N-nya. Lalu kalau kita sudah memperoleh margin of error-nya, ya, kita berikutnya tinggal mencari left endpoint dan right endpoint untuk membentuk yang namanya confidence interval. Jadi langkahnya cukup sederhana, dan langkahnya sebenarnya sangat mirip sekali dengan langkah-langkah sewaktu kita melakukan estimasi mean atau population mean. Nah, di sini kita akan coba lihat contoh kasus kedua, ya. Di sini, use the data in example one, ya, kita akan pakai data dari contoh yang pertama tadi untuk membentuk 95% confidence interval. Jadi nilai C-nya adalah 95% di sini. For the population proportion of US teens who own smartphone. Jadi problemnya masih sama, cuma kita dapat informasi tambahan, yaitu nilai C-nya. Dalam hal ini adalah 95%. Oke, nah dari contoh yang pertama tadi, kita tahu bahwa nilai P hat-nya adalah 0,372, ya. Berikutnya, kita akan coba cari nilai Q hat-nya, yaitu 1 dikurangi nilai dari P hat-nya, ya. Sehingga diperoleh nilai 0,68. Nah, langkah berikutnya, kita coba verifikasi, nih, ya. Kita coba cari nilai N-nya dengan P hat-nya, nilai N juga dikalikan dengan Q hat-nya. Untuk memastikan nilainya di atas atau setidaknya 5. Nah, dalam hal ini terpenuhi, ya. Nilai N P hat-nya adalah 372, dan nilai N Q hat-nya adalah 628. Dan kuat 2-nya, ini lebih besar dari 5. Nah, oleh karenanya, kita bisa mulai mencari si Z-score-nya, atau critical value-nya. Nah, untuk mencari critical value ini, kita akan mengandalkan scipy. Ya, nanti di bawah ada kode scipy yang bisa kita gunakan untuk mencari si ZC ini. Nah, setelah ZC-nya ketemu, ya, langkah berikutnya adalah kita mencari yang namanya margin of error, atau A-nya. Ya, caranya ZC-nya tinggal dikalikan ini. Ya, akar dari P hat, dan Q hat, lalu dibagi dengan N. Dan di sini, diprolehlah nilai lebih kurang 0,03. Nah, ini adalah nilai E-nya. Nah, nilai E ini kita gunakan untuk membangun atau membuat yang namanya confidence interval. Ya, di mana untuk left endpoint-nya berarti P hat dikurangi E. Ya, right endpoint-nya P hat ditambah dengan nilai E tadi. Ya, sehingga diprolehlah interval mulai dari 0,342 sampai dengan 0,402. Nah, interpretasi datanya adalah, ya, dengan 95% confidence, ya, atau dengan 95% keyakinan, ya, kita dapat bilang bahwa population proportions di US teens, ya, yang memiliki smartphone itu antara 34,2% sampai dengan 40,2%. Seperti itu. Nah, kalau kita mau selesaikan permasalahan ini dengan Python, ya, atau dengan SciPy, ya, langkah-langkahnya lebih kurang seperti ini. Oke. Nah, di sini kita menggunakan T-distributions, ya. Kenapa? Karena kita tidak memiliki atau kita tidak memiliki informasi seputar sigmanya. Ya, perlu diperhatikan, ya. Dari pertemuan sebelumnya kita tahu bahwa kalau kita tidak tahu sigma, ya, kita mau tidak mau harus menggunakan T-distributions. Oke. Nah, berarti di sini kita perlu import dulu, ya, from scipy.stats import T, ya. Lalu, berikutnya, kita juga perlu import SQRT, ya, karena kita butuh menghitung akar kuadrat. Nah, di sini N-nya di data, ya, N-nya adalah 1000, ya. Degree of freedom-nya perlu kita hitung, ya, karena kita menggunakan T-distributions. Oke, setiap kali kita pakai T-distributions, kita pasti butuh untuk menghitung T atau D, Tf, ya, atau degree of freedom. Nah, berikutnya nilai C-nya juga sudah jelas, ya, karena 95%, ya, berarti 0,95, ya. Lalu, pihat-nya kita juga sudah dapat, ya, dari sebelumnya, yaitu 0,372. Kita tinggal cari Q-hat-nya saja, yaitu 1 dikurangi nilai pihat-nya, seperti itu. Nah, Z-Chain-nya, ya, kita bisa cari dengan menggunakan PPF functions, ya, T.PPF. Oke. Nah, di sini kita carinya menggunakan 1 dikurangi, ya, 1 dikurangi C dibagi 2, ya, dan kita juga jangan lupa untuk menyertakan nilai dari degree of freedom kita. Nah, dari sini kita bisa memperoleh nilai Z-Chain-nya, atau critical value-nya di sini, atau critical score-nya, ya, yaitu 1,96 sekian. Oke, nggak perlu kita bulatkan di sini, ya, langsung kita pakai saja, atau biarkan untuk tetap ditambung dalam variable, sehingga kita bisa menghitung nilai margin of error-nya, ya, dengan menggunakan Z-C dikalikan square root dari, ya, pihat dikalikan Q-hat dibagi dengan n, ya. Lalu kita memperoleh nilai margin of error-nya adalah sekian. Oke, mendekati, ya, dengan yang ada di sini, ya, 0,03, lebih tepatnya adalah 0,0,299 sekian. Oke, lalu kita hitung left endpoint dan right endpoint-nya, ya, di mana left endpoint berarti pihat dikurangi margin of error-nya, dan right endpoint berarti pihat ditambahkan dengan margin of error-nya. Oke, nah ini cara pertama. Kita juga punya cara kedua, ya, kalau kita mau langsung lompat untuk mendapatkan interval-nya, ya, caranya tinggal t.interval, kita masukkan nilai C-nya, atau nilai confidence-nya, atau nilai keyakinannya, ya, kita juga masukkan degree of freedom-nya, ya, log-nya nanti menggunakan pihat, ya, dan scalenya menggunakan ini, ya. Oke. Akar kuadrat dari pihat dikali qhat dibagi dengan n. Oke, dan kita akan memperoleh nilai yang sama persis di sini. Ya, bedanya kalau di sini, kita langsung mendapatkan nilai confidence interval-nya. Ya, jadi, kalau kita lihat di sini, prosesnya mirip sekali, ya, dengan proses waktu kita menggunakan t-distribution untuk melakukan estimasi mu. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, di sini ada contoh ketiga. Pada contoh ketiga ini, ya, kasusnya adalah survey yang dilakukan terhadap 496 pria dewasa di US, ya. 498 maksud saya, maaf. Nah, di sini kita diminta untuk meng-construct confidence interval dengan tingkat keyakinan atau tingkat confidence 99%. Jadi, nilai C-nya 99%. Ini nilai N-nya, ini nilai C-nya. For the population proportion of US adults who think that teenagers are the more dangerous driver, ya. Nah, dari hasil survey dari sampel yang kita miliki, ya, 71% bilang bahwa, ya, teenager itu dangerous driver. Ya, sedangkan sisanya, ini bilang bahwa kayaknya enggak sih, ya. Jadi, ada 70% yang yakin dan meyakini bahwa teenager itu dangerous driver. Berarti ini adalah nilai dari P dari sampel yang kita miliki. Ya, atau nilai X-nya di sini. Kita akan coba lihat, ya. Oke. Nah, di sini berarti nilai P hat-nya, ya, 0,71. Oh, ya, karena ini sudah jadi persentase, ya. 71%. Ya, ini merupakan nilai P untuk sampel kita. Ya, nilai P untuk sampel ini berarti merupakan, atau dapat kita gunakan sebagai coin estimate-nya, ya, atau P hat-nya. Nilainya adalah 0,71. Ya, dari P hat ini kita bisa mencari Q hat-nya. Caranya tinggal 1 dikurangi P hat-nya. Dan kita memperoleh nilai 0,29. Selanjutnya, kita tahu nilai N-nya sekian. Nilai ZC-nya bisa kita cari dengan menggunakan scipy. Karena kita tahu nilai C-nya, ya, atau nilai confidence-nya, yaitu 99%. Langkah berikutnya, ya, setelah memperoleh N dan ZC, ya, kita bisa mencari E, atau margin of error-nya. Nah, ya, setelah diperoleh margin of error, kita tinggal cari saja left endpoint dan right endpoint-nya, sehingga kita bisa membentuk confidence interval-nya. Seperti itu. Nah, ini adalah interpretasinya. Ya, berarti dengan 99% keyakinan, ya, kita bisa bilang bahwa population proportions dari US adults yang berpikir atau yang berpendapat bahwa Teenager are the more dangerous driver atau teenager adalah, atau remaja adalah pengemudi yang berbahaya, itu antara 65,8% sampai dengan 76,2% dengan 99% tingkat keyakinan. Nah, di sini kalau kita mau solve dengan menggunakan scipy, ya, caranya, ya, sama, karena kita tidak tahu sigmanya, atau kita tidak tahu standar deviasi dari populasinya, maka kita bisa pakai T distributions di sini. Nilai N-nya adalah 498, ya, lalu dari N tadi kita hitung degree of freedom-nya, ya, di mana N-nya tinggal dikurangkan dengan 1 saja. Nilai C-nya adalah 0,99, karena 99%, ya, lalu kita coba masukkan p-hat-nya, 0,71, q-hat-nya kita bisa hitung dengan cara 1 dikurangi p-hat, ya, berikutnya kita tinggal cari Z-score untuk critical value-nya, ya, dengan memanfaatkan functions PPF dari T distributions kita, ya, jangan lupa untuk menyertakan degree of freedom-nya di sini. Setelah kita memperoleh Z-critical-nya, ya, kita bisa cari margin of error-nya, ya, dengan menggunakan rumpus yang sama, ya, dan setelah memperoleh margin of error, ya, kita bisa tentukan left endpoint dan right endpoint-nya, ya, atau pendekatan kedua kita bisa memanfaatkan ini, ya, T dot interval, ya, kita cukup sertakan nilai C-nya, nilai DF-nya, ya, log-nya kita set di p-hat, dan scalenya kita menggunakan, ya, akar kuadrat dari p-hat dikali q-hat dibagi dengan n, ya, hasilnya akan sama persis, ya, bedanya pendekatan kedua ini, ya, langsung memperoleh nilai confidence interval-nya, ya, tanpa harus menghitung atau mencari tahu Z-c dan margin of error-nya, ya, karena proses kalkulasinya sudah dilakukan oleh interval function ini. Jadi, kita akan coba lihat, ya, berikutnya. Nah, di sini, langkah berikutnya adalah mencari tahu jumlah sample minimum atau ukuran sample minimum yang harus dipenuhi, ya, untuk mencapai nilai tertentu yang kita inginkan. Ya, nah, di sini, one way to increase the precision of a confidence interval without decreasing the level of confidence is to increase the sample size. Ya, jadi kalau kita mau presisinya meningkat, ya, presisinya meningkat berarti si confidence interval-nya menyempit, ya, oke. Tetapi kita juga nggak mau mengorbankan level dari confidence-nya atau level keyakinannya, ya, maka cara yang paling tepat adalah dengan meningkatkan sample size. Nah, di sini, ya, andai kata kita tahu nilai C-nya berapa, ya, nah, dari nilai C ini, ya, kita juga dikasih tahu margin of error-nya berapa yang kita inginkan, ya. Nah, dengan informasi C dan E ini, ya, kita bisa menentukan nilai sample minimum yang harus dipenuhi, ya, caranya, sebenarnya cara ini diperoleh dari rumus untuk mencari E, ya, hanya saja kita modifikasi sehingga kita tidak lagi mencari E-nya, tetapi justru mencari N-nya bila diketahui nilai E-nya, ya. Nah, di sini rumusnya menjadi P-hat dikali Q-hat, ya, lalu dikalikan Z-C dibagi E, ya, lalu dipangkatkan 2, oke. This formula assumes that we have preliminary estimates of P-hat and Q-hat. Nah, di sini asumsinya kita punya P-hat sama Q-hat. Ya, tapi gimana kalau kita nggak punya P-hat sama Q-hat-nya? Nggak usah khawatir, karena kalau kita nggak punya P-hat dan Q-hat, kita bisa asumsikan nilai P-hat dan Q-hat-nya berimbang, yaitu 50-50. 0,5 untuk P-hat-nya, Q-hat-nya 0,5 juga, oke. Nah, di sini kita akan coba lihat contoh kasus, ya, keempat, ya. Nah, kasus keempat ini berbicara mengenai bagaimana menentukan nilai sampel minimum. You are running a political campaign and wish to estimate with 95% confidence the population proportions of registered voter who will vote for your candidate. Nah, di sini kita mau membuat estimasi terkait dengan berapa, sih, registered voter yang akan memilih untuk candidate kita. Dengan tingkat keyakinan atau nilai C-nya adalah 95%, ya. Your estimate must be accurate within 3% of the population proportions. Ya, jadi kita berharap nilai akurasinya adalah 3% di sini. Nah, di sini, ya, find the minimum sample size needed, ya. Kita diminta untuk mencari tahu berapa, sih, nilai atau ukuran dari sampel kita, ya. Untuk, nah, di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, no preliminary estimate is established. Di sini asumsinya kita nggak tahu P-hat dan Q-hat-nya. Nah, untuk soal yang kedua, ya, asumsikan bahwa nilai P-hat-nya adalah 0,31, ya. Kita akan coba lihat bagaimana caranya, ya. Untuk yang P-hat dan Q-hat-nya tidak kita ketahui, ya. Kita bisa asumsikan nilai P-hat-nya adalah 0,5 dan nilai Q-hat-nya adalah 0,5 juga. Lalu berikutnya, kita tinggal cari Z-C-nya saja, ya. Z-C-nya ini kita peroleh nilai 1,96, ya. Z-C-nya ini diperoleh dengan memanfaatkan Sci-Py, ya, karena kita tahu nilai C-nya, ya, dengan menggunakan P-PF functions. Lalu, ya, nilai margin of error-nya kita juga nggak tahu, ya, 0,03, ya. Nah, karena kita bisa mencari nilai N-nya. Caranya, ya, tinggal memanfaatkan kumus yang tadi, P-hat dan Q-hat-nya, ya, dikalikan Z-C dibagi dengan E, pangkatkan 2. Ya, hasilnya mendekati 1067,11. Nah, karena ini pecahan, ya, maka kita akan bulatkan ke atas, ya. Berarti jumlah sampelnya, ya, minimum untuk survei kita, ya, agar tingkat keyakinannya sesuai dengan apa yang kita harapkan dan nilai simpangan error-nya sesuai dengan yang kita harapkan juga, ya, yaitu 3%, berarti jumlah sampelnya, minimum harus 1.068 orang, ya, untuk kasus yang pertama. Nah, sedangkan untuk kasus yang kedua, ya, dengan adanya asumsi bahwa P-hat-nya adalah 0,31, maka kita cari dulu Q-hat-nya, yaitu 0,69. Nah, lalu, dengan memanfaatkan nilai confidence-nya, ya, kita coba cari Z-score-nya, ya, atau Z-C-nya ini, ya, dengan memanfaatkan sci-py. Kita peroleh ini. Oke, margin of error-nya sudah disampaikan di soal, yaitu 0,03. Ya, berikutnya, kita akan gunakan rumus yang sama dan diperolehlah nilai seperti ini. Ya, di sini angkanya lebih kecil, ya, yaitu hanya butuh 914 respondent, ya, atau 9.014 untuk sampel size-nya. Nah, ini interpretasinya, ya, with no preliminary estimate, ya, kalau tanpa adanya preliminary estimate, ya, minimum sampel size-nya, ya, setidaknya harus 1.068. Tetapi kalau kita punya preliminary estimate, dan dengan nilai preliminary estimate-nya adalah 0,31, maka ukuran sampel size-nya nggak perlu terlalu besar, ya, atau nggak perlu sebesar yang pertama, kita cukup menggunakan sampel size dengan ukuran minimum 914 saja. Ya, lebih kurang seperti itu interpretasinya. Oke, nah, ini adalah akhir dari bahasan untuk sub-bub 6.3. Ya, jadi harapannya mahasiswa juga bisa mengikuti dengan baik dan bisa memahaminya. Oke, nah, selepas ini, video ini akan saya upload di channel Indonesia Belajar. Nanti harapannya mahasiswa juga bisa mempelajarinya, ya, dan saya juga akan menyertakan soal kuis terkait dengan sub-bub 6.3 ini. Ya, jadi harapannya setelah belajar, kita butuh untuk memverifikasi pemahaman kita. Nah, cara untuk memverifikasi pemahaman, ya, seperti biasa yang dilakukan di kelas saya pada umum, ya, saya akan mengeluarkan soal kuis. Oke, paling seperti itu. Dan tetap semangat, guys, dalam belajar, ya, jangan sampai isu, atau bukan isu, ya, karena ini sudah keakta sebenarnya. Jangan sampai pandemi COVID-19 ini mengurangi semangat kita dalam belajar statistika inferensi. Tetap semangat, dan stay healthy, guys.